baik teman-teman kali ini kita akan belajar mengenai linux min untuk pemula dalam tutorial kali ini kita akan belajar mengenai application auto start application auto start adalah ketika teman-teman login otomatis akan ada aplikasi yang berjalan lebih awal maksudnya adalah seperti ini misalkan disini ada plank yang namanya adalah plank tempat menyimpan aplikasi yang saya butuhkan dan disini misalkan coba saya close coba saya close quit kemudian ketika login dan langsung masuk linux min plank disini dia tidak ada dan ketika saya mengkliknya secara manual disini dia otomatis ada dan gunanya application auto start ini adalah ketika saya login linux min dia langsung otomatis berjalan lebih awal dan saya tidak perlu mengkliknya secara manual seperti yang cara yang tadi sehingga application auto start ini sangat berguna dan bermanfaat bagi teman-teman dalam menggunakan sistem operasi linux min dan caranya adalah di whisker menu ini kita cari session session and start up kemudian pilih tab application auto start kita pilih tab ini kemudian disini kita lihat scroll disini saya sudah membuat plank plank ini dan kita lihat sunting disini ada nama planknya kemudian ada descriptionnya ada descriptionnya disini adalah opsional kemudian disini ada comment dan commentnya adalah usr slash bin slash plank directory slash usr bin adalah dia berisi file yang dapat dieksekusi jadi di file system ini terdapat beberapa file yang dapat direksekusi seperti plank kemudian pomodoro timer seperti ini pomodoro timer ini juga bisa ditambahkan oleh teman-teman jika teman-teman ingin menjalankan aplikasi pomodoro timer lebih awal dan pilih salah satu file yang akan eksekusi kemudian ininya triggernya dia sama seperti ini kemudian ok dan tanda checklist artinya dia adalah aktif jadi otomatis ketika login dia otomatis akan aktif dan muncul lebih awal seperti ini dan itu adalah gunanya dari session and startup di bagian tab application auto start ok sekian dan terima kasih semoga bermanfaat terima kasih terima kasih Terima kasih.